Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bamoswari TV, kembali lagi dengan saya, Mila Hajir Rotima di Kabar Bamoswari. Di tengah hirup pikuk ibu kota negara yang baru, Presiden Jokowi, Panglima TNI, dan Kapolri tampil kompak dengan kaos bergambar logo IKN. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan ke IKN tidak bisa dilakukan secara serentak. Karena kita harus menunggu semua fasilitas selesai dibangun agar ekosistemnya bisa terbangun dengan baik. Presiden menekankan pentingnya menciptakan keramaian di IKN. Ini bukan hanya soal jumlah orang yang datang, tapi juga tentang bagaimana kita bisa membangun suasana yang hidup dan dinamis. Suatu tempat yang bukan hanya jadi pusat pemerintahan, tapi juga pusat kehidupan sosial yang berwarna. Mari kita dukung langkah ini, IKN bukan hanya sekadar proyek pembangunan, tapi juga harapan baru bagi Indonesia. Pak, Bapak kan sebelumnya pernah mengatakan bahwa tidak bisa lagi untuk memutuskan keputusan-keputusan strategis. Terkait dengan IKN ini, Pak, apakah juga Presiden Jokowi juga tidak bisa? Bapak putuskan, nanti bakal diputuskan Pak Popomanya. Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, dan ekosistem itu harus jadi. Sehingga kalau yang namanya kita pindah itu, rumah sakit siap, karena itu dibutuhkan. Pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolah artinya juga dibutuhkan, dari TKSJ, SMP, SMP, SMP sampai universitas. Kemudian keramean, ada restoran, warung-warung yang juga itu diperlukan. Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, semua Pak. Berarti ditekan sama Pak Prabowo nanti Pak? Hah? Akan ditekan sama Pak Prabowo nanti? Ya mestinya gitu, persen baru Pak Prabowo. Pak, nama capim KPK dan dewas KPK akan dibawa ke DPR, kapan Pak? Apakah sudah siap sekarang Pak? Saya menunggu selesainya administrasi dari Seknek. Kalau selesai nanti dibawa ke saya, Anda tangani. Pak, terkait deflasi, Pak deflasi kan sudah 5 bulan berturut-turut ini Pak? Kalau misalnya dari... Yang pertama, coba dicek betul. Deflasi itu karena penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi nggak ada hambatan, atau karena memang ada daya beli yang berkurang. Tetapi apapun yang namanya deflasi maupun inflasi, itu dua-duanya memang harus dikendalikan. Sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tapi juga dari sisi konsumen, supaya harga juga tidak naik. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan. Dan kita saat ini, kalau terakhir inflasi, year on year, itu kira-kira 1,8. Baik, tapi jangan sampai itu terlalu rendah juga, supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan. Itu menjaga kesempatan itu yang tidak mudah. Dan kita akan berusaha terus. Di Nusantara ini yang namanya keramaian, crowd itu harus diciptakan terus, harus diadakan terus, sehingga sekali ekosistem itu menjadi terbangun. Ini sekarang sudah saya berapa minggu yang lalu, belum ada cafe, sekarang sudah ada Excel Show, nanti ada di rumah makan sederhana. Semuanya ngajakkan, ini butuh waktu, memindahkan ibu kota itu sekali, butuh waktu. Pak, nanti malam itu? Memindah rumah saja, ruwetnya kayak gitu, ini mindah ibu kota, jadi jangan dikejar-kejar, sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya enggak baik. Saya kira ini normal, natural saja, sehingga semuanya ekosistem terbangun, rumah sakit, sekolah, untuk urusan logistik semuanya sudah ada, baru pelan-pelan, itu pun juga pelan-pelan kita pindahkan, sehingga semuanya, rasa nyaman di sini. Pak, nanti malam ikut agenda Pak Parnas gak sih Pak? Iya, 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 ini setelah ini, saya flight ke Solo, untuk membuka Pak Parnas. Terima kasih. Pak, ada groundbreaking gak Pak? Kemarin Pak Siarso bilang, ada groundbreaking lagi Pak minggu ini Pak? Pak Siarso bilang, ada groundbreaking lagi minggu ini Pak? Apakah benar? Iya, terserah, kepala UIKN, kalau memang ada, saya gak... Asing apa dalam negeri Pak? Apanya? Investornya Pak? Iya, tanya kepala UIKN. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Demikianlah kabar bangu sore kali ini, kita akan kembali di kabar bangu sore berikutnya. Saya Mila Hajar Huttima, beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit, di Laitopi Kuala Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.